Hai punya penari betina udah sekitar 7-8 bulanan tapi kalau denger suara kenari jantan ndak gelisah-gelisah atau tidak birahi-birahi nah oke akan kita bahas solusinya di dalam video berikut ini jangan di skip-skip simak sampai habis biar tidak ketinggalan step by step nya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ruki di channel RCM KDS Birpam channel yang membahas tentang seputar cara perawatan kenari dan cara ternak kenari gimana kabarnya bosku semoga kita semua selalu diberi kesehatan umur panjang rezeki halal dan barokah dan ternak kita juga lancar amin amin biarobal alamin oke bosku di video kali ini kita akan share lagi yaitu cara bongkar birahi kenari betina siapan dan ini sudah terbukti dan saya buktikan dari dulu sampai sekarang nah gimana caranya oke tidak usah panjang lebar langsung saja kita ke videonya yang pertama yang wajib dan harus kita lakukan yaitu mandi dan jemur lakukan di waktu pagi hari dan yang paling bagus itu dilakukan dengan rutin setiap pagi contoh seperti yang saya lakukan di dalam video ini mau dikasih cepuk besar monggo silahkan enggak apa-apa disemprot juga enggak apa-apa sambil menunggu cemuran selesai kemudian kita siapkan vitamin dan air minumnya yang mau kita kasihkan ke betina siapan yang kita jemur tadi untuk ukuran atau dosisnya nanti bisa dipelajari di botol vitaminnya kurang lebihnya seperti yang saya lakukan di dalam video ini dan untuk vitaminnya ini saya pakai vitalur oke sekarang kita bahas trik-trik yang paling penting yang harus kita ketahui untuk pemberian vitamin ini ke burung kenari kita oh iya sebelum kita bahas trik-triknya untuk vitalur ini mudah sekali didapatkan banyak tersedia tersedia di toko atau kios-kios bahkan burung yang ada di sekitar kita untuk harganya sangat murah banget bosku terus pokoknya di jamin murah akan tetapi kualitasnya atau hasilnya sangat memuaskan buat kita sebagai peternak kenari apalagi seperti saya peternak kenari pemula setelah penjemuran selesai baru kita kasih vitalur ini oke sekarang kita lanjut ke cara aturan pakenya atau trik-trik yang paling bagus untuk kenari kita untuk pemakaian yang pertama kali kita berikan vitalur ini setiap hari selama dua atau tiga minggu berturut-turut dan kemudian di minggu berikutnya dalam satu minggu cukup satu atau dua kali saja dan ini yang harus kita garis bawahi atau kita sarankan untuk pemberian vitalur ini atau vitamin yang lain ataupun obat yang lain cukup sampai waktu sore hari saja berikutnya malam harinya sampai paginya itu kita kasih air putih biasa kemudian untuk pemberian ekstra fording telur puyuhnya cukup dua kali atau satu kali saja dalam satu minggunya sedikit saja bosku telur puyuh mahal jangan boros-boros hehehe karena itu tadi sudah cukup dan untuk hasilnya selama kita pakai vitamin ini oke kita simak bareng-bareng video berikut ini dan ini para betina siapan dan satu ekor jantan muda yang kemarin saya posting di channel ini dan belum ada yang naksir juga jantan muda kalau teman-teman ada yang naksir jantan muda ini monggo tulis saja komentar di bawah di kolom komentar dan hasilnya para betina seperti ini bosku sudah pada mulai disah nah ini malah sudah ada yang minta kawin jika sudah ada yang bebek atau ngedir atau minta kawin seperti tadi betina siapan tadi itu kalau saya tidak langsung saya kawinkan bosku kita stop dulu jangan terburu nafsu langsung kita kawinkan terus caranya gimana om nah untuk caranya kita lihat dulu kita cek dulu si betinanya sudah layakkah dikawinkan sekarang ataukah besok ataukah besoknya lagi nah untuk jawabannya sudah pernah saya posting beberapa bulan yang lalu videonya ada disini bisa di cek disini jawabannya ada disini nah itu tadi bosku semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya salam kenari mania selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih